1, 2, 3 Memperingati Hari Disabilitas Internasional atau HDI yang jatuh tiap tanggal 3 Desember, para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kreativitas Disabilitas atau FKKD dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Pekalungan menggelar aksi bakti sosial di lapangan Mataram Kota Pekalungan pada Jumat 3 Desember 2021. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsas P2KB Kota Pekalungan, Yasser Osidi mengaku bangga dengan aksi para penyandang disabilitas ini. Dirinya hadir langsung mendukung aksi ini dan merasa terharu dan bangga dengan para penyandang disabilitas di Kota Pekalungan karena dibalik keterbatasan mereka masih bisa melakukan aksi berbagi untuk memperingati HDI. Sebelumnya para penyandang disabilitas juga mengadakan aksi kepedulian membantu korban banjir. Untuk kali ini aksi berbagi sekarang untuk pedagang kaki lima, petugas parkir, dan tukang becat. Hal ini sangat luar biasa dan pihaknya mengapresiasi. Walaupun dengan penuh keterbatasan namun masih dapat berbagi kepada sesama. Dengan kegiatan yang dilakukan disabilitas sendiri menangkannya seperti apa Bapak? Saya sangat terharu dan bangga sekaligus bangga dengan para penyandang disabilitas di Kota Pekalungan ini yang bergabung dalam FKKD, jadi Forum Kreativitas Disabilitas. Ini saya sangat bangga sekaligus terharu dan salut mau mengadakan kegiatan dalam merahkan disabilitas internasional atau kegiatan berarti sosial. Ini luar biasa karena kemarin juga sudah mereka mengadakan berarti sosial untuk membantu yang banjir. Ini sekarang untuk para PK lima, kemudian petugas parkir, dan tukang becah. Ini kan luar biasa, jadi ini yang saya perlu apresiasi. Walaupun dengan penuh keterbatasan? Walaupun dengan penuh keterbatasan, tapi masih bisa berkontribusi. Saya kira ini sama atau sejalan dengan temanya. Tema pada tahun ini adalah kepemimpinan dan partisipasi dari para penyandang disabilitas itu untuk menuju tataan dunia yang inklusif, inklusif, aksesibel, dan berklanjutan. Sementara itu, Ketua FKKD Kota Pekalungan, Ahmad Mulyadi, membeberkan bahwa aksi ini sebagai bentuk selamatan ungkapan rasa syukur karena pandemi COVID-19 di Kota Pekalungan telah meredah. Untuk sasaran aksi berbagi kali ini yakni pedagang kaki lima, tukang parkir, dan tukang becah. Dirinya berharap, kedepannya para disabilitas terus dapat berbagi karena menurutnya disabilitas sama dengan yang lainnya, dan disabilitas setara dengan orang lainnya. Pak, untuk kegiatan hari ini, seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Kegiatan hari ini yaitu untuk menyebut HDI, yaitu dari Disabel Internasional, dan dari PBNI dan FKKD, menggunakan acara itu untuk berbagi. Karena juga ini di Corona di Pekalungan sudah reda, istilahnya kita selaku penyandang selamatan besa. Untuk apa saja Pak? Nanti yang sasarannya untuk siapa saja? Ini sasarannya yaitu pedagang kaki lima, tukang becah, dan tukang parkir. Harapannya Pak dengan kegiatan ini sendiri mungkin? Harapannya dalam AT sendiri, Bapak ditabel itu juga bisa berbagi juga.